Meski belum memiliki sertifikasi halal, Dinas Kesehatan Tabalong tetap menjalankan program pemberian vaksin Miesles Rubella. Hal ini pun menuai pro dan kontra dari para orang tua yang anaknya ditargetkan menjadi sasaran pemberian vaksin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengandalian Penyakit Dinas Kesehatan menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat keputusan resmi dari Kementerian Kesehatan untuk menunda pemberian vaksin MR. Hal ini menjadi dasar baginya untuk tetap menjalankan program pemberian vaksin. Program pemerintah tetap kita lanjutkan, walaupun ke depan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditunggu masyarakat sambil berproses itu. Dan berprosesnya tentu dari Kementerian Kesehatan. Kami sebagai pelaksana program tetap jalan program ini mudah-mudahan kita bisa sukses untuk melaksanakan. Ada keputusan dari mu ini, tetapi kami jajaran kesehatan, tentu juga ada pimpinan ke atas dari atas dari Kementerian Kesehatan. Dan dari Kementerian Kesehatan sudah menghimbau bahwa pelaksanaan imunisasi MR ini tetap dijalankan. Kalaupun ada penundaan dan penolakan, tetap kita terima penolakan itu dan akan kita adakan pendekatan-pendekatan ke depan. Supaya cakupan kita bisa maksimal minimal 95 persen dan perlindungan dan kesehatan kita bisa wujudkan ke depan. Aris menambahkan jika pihaknya menerima surat resmi, perintah penundaan pemberian vaksin MR pada anak-anak terutama yang muslim, maka pihaknya akan secepatnya melaksanakan penundaan tersebut. Sejak dicanangkan pada 1 Agustus lalu hingga tanggal 8 Agustus, vaksin campak dan rubella telah diberikan bagi 8.662 orang anak. Pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan setidaknya 67.957 anak usia 0 hingga 9 tahun mendapatkan vaksin ini. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan.